Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Halo, apa kabar saudara-saudaraku? Semoga semuanya berada dalam keadaan yang penuh semangat Dalam sukacita Tuhan Dalam keadaan baik Tentu karena kasih sayang Tuhan yang selalu indah dalam kehidupan kita Kita jumpa lagi dalam Renungan Harian Di hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 Kebenaran firman Tuhan kita akan baca dan renungkan Marilah kita menghadap Tuhan dalam doa Jika Engkau memberikan nafas kehidupan bagi kami Tuhan Kami bersyukur dan berterima kasih Untuk kehidupan yang indah Untuk nafas yang masih kami nikmati Di tengah-tengah dunia ini Kami pun juga menyadari bahwa Menjalani hidup dalam dunia Kami membutuhkan petunjuk daripadamu Untuk memahami kehendakmu Tentulah dengan kesetiaan membaca dan merenungkan firmanmu Ya roh kudus tolonglah kami Terangi hati dan pikiran kami Biar firman ini dapat mengambil bagian dalam kehidupan kami Tuhan bersabdala Kami siap menyambut firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Sudara-sudara yang kekasih Kita akan membaca kitab Bilangan pasal 24 Pada ayatnya yang pertama Sampai ayat yang ke sembilan Ketika dilihat Bileam Bahwa baik di mata Tuhan Untuk memberkati Israel Ia tidak mencarikan pertanda lagi Seperti yang sudah-sudah Tetapi ia menghadapkan mukanya Ke arah padang gurun Ketika Bileam memandang ke depan Dan melihat orang Israel Berkemah menurut suku mereka Maka roh Allah menghinggapi dia Lalu diucapkannya lah sajaknya Katanya Tutur kata Bileam bin Beor Tutur kata orang yang terbuka matanya Tutur kata orang yang mendengar firman Allah Yang melihat penglihatan dari yang maha kuasa Sambil rebah Namun dengan mata tersingkap Alangkah indahnya kemah-kemahmu Hai Yaakub Dan tempat-tempat kediamanmu Hai Israel Sebagai lembah yang membentang semuanya Sebagai taman di tepi sungai Sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan Sebagai pohon aras di tepi air Air mengalir dari timbanya Dan beninya mendapat air banyak-banyak Rajanya akan naik tinggi melebihi agak Dan kerajaannya akan dimuliakan Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir Adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan Lembu hutan Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya Akan ditelannya habis Dan tulang-tulang mereka akan dihancurkannya Dan akan ditembaknya tembus dengan panah-panahnya Ia meniarap dan merebahkan diri Sebagai singa jantan Dan sebagai singa betina Siapakah yang berani membangunkannya Diberkatilah orang yang memberkati engkau Dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau Demikian pembacaan kita pada Kesempatan yang berbahagia ini Haleluya Amin Sudara-sudara yang kekasih di dalam Tuhan Tema kita Bersikaplah seperti Bileam Tumananko Susi Bileam Sahabat-sahabat Kristus Dalam kehidupan sehari-hari Kita sering melihat Ada orang Atau mungkin Termasuk orang Kristen Yang lebih susah melihat orang yang sukses Dan berhasil Dan lebih senang melihat orang susah Dan menderita Sudara Inilah yang terjadi pada Balak Raja Orang Moab Yang memanggil Bileam Untuk mengutuk Orang-orang Israel Yang sementara berkemah Di daratan Moab Bahkan Sudara Balak meminta Kalaupun Bileam tidak mau mengutuk orang Israel Janganlah Ia memberkatinya Sahabat-sahabat Kristus Sekalipun demikian Dalam pembacaan kita Nyata bahwa Bileam lebih tunduk pada kehendak Tuhan Daripada permintaan Raja Balak Ketika Bileam melihat Bahwa Baik di mata Tuhan Untuk memberkati Israel Atas tuntunan roh Allah Ia mengucapkan berkat Dalam bentuk sajak Bahkan Sudara Di dalam ayat 9b Bileam tegas Menyatakan Bahwa Diberkatilah Orang-orang yang memberkati engkau Engkau disini Israel Dan terkutuklah Orang yang mengutuk engkau Sahabat-sahabat Kristus Kita Diutus ke dalam dunia Untuk memberitakan Damai sejahtera Allah Yang mewujud secara sempurna Di dalam Dan melalui Yesus Kristus Hal inilah yang juga Melatar belakangi Lahirnya Moto Gereja Toraja Menjadi Berkat Bagi Semua Saya kira Moto ini Sangat terkenal Ya Menjadi tanggung jawab Setiap kita Untuk benar-benar Menghidupi Tugas Pengutusan Itu Sehingga Sudara Baik secara Pribadi Maupun Sebagai Persekutuan Pada Semua Lingkup Pelayanan Menjadi Saluran Berkat Bagi orang Lain Bukan Menjadi Batu Sandungan Semoga Ini Tidak Terjadi Pelayanan Kita Menjadi Batu Sandungan Tetapi Justru Kehadiran Kita Dan Pelayanan Kita Itu Menjadi Saluran Berkat Bagi Orang Lain Nah Sudara Ada Penggalan Lagu Dimana Dikatakan Hidup Adalah Kesempatan Dan Kiranya Ini Terus Menginspirasi Kita Hidup Hidup Adalah Kesempatan Hidup Ini Untuk Melayani Tuhan Bila Saatnya Nanti Kutak Berdaya Lagi Hidup Ini Sudah Menjadi Berkat Ini Penggalan Lagu Yang Menarik Sekali Karena Itu Selamat Tuhan Masih Memberi Kesempatan Bagi Kita Ada Di Dalam Dunia Baiklah Sudara Kita Belajar Untuk Lebih Tunduk Kepada Tuhan Lebih Setia Kepada Tuhan Bahwa Kita Memberkati Orang-orang Yang Terus Mengasihi Dan Juga Mau Hidup Bersama Dengan Kita Biarlah Kita Menjadi Berkat Untuk Siapapun Yang Kita Temui Dalam Hidup Kita Kita Mengasihi Kita Memberkati Kita Menopang Melindungi Sehingga Hidup Ini Berarti Hidup Ini Menjadi Satu Kesempatan Untuk Mengasihi Melayani Tuhan Dan Mengasihi Melayani Sesama Kita Amin Mari Satu Dalam Doa Kiranya Kehidupan Yang Engkau Beri Bagi Kami Kami Gunakan Dengan Baik Melayani Engkau Tuhan Mengasihi Sesama Kami Dan Kami Tidak Menyanyakan Hidup Ini Tapi Kami Gunakan Dengan Indah Untuk Kemuliaan Namamu Biarlah Firman Ini Dapat Kami Berlakukan Dalam Hidup Kami Kasihi Kami Selalu Tuhan Pekerjaan Kami Engkau Berkati Anak Anak Kami Hidup Kami Semoga Semua Kami Jalani Dengan Tenang Dalam Damai Dan Dalam Kuasa Kasih Kristus Begitu Juga Engkau Mengasihi Sudah Sudara Kami Yang Dalam Berbagai Pergumulan Hidup Yang Sakit Tuhan Sembukan Yang Berduka Tuhan Hiburkan Yang Mengalami Banyak Persoalan Dan Tantangan Dalam Hidup Ini Hadirlah Engkau Beri Jalan Keluar Agar Mereka Semakin Kuat Menghadapi Hidup Ini Berkati Semua Pelayan Pelayan Para Majelis Pengurus OIG Untuk Terus Setia Melayani Tuhan Berkati Sudara-sudara Kami Yang Setia Mendengarkan Renungan Harian Ini Hidup Mereka Kiranya Terus Menikmati Anugerah Tuhan Dan Menjadi Berkat Bagi Sesama Tuhan Ini Doa Kami Ampuni Dosa Dan Salah Kami Kami Juga Menjadi Berkat Untuk Kita Terus Berkarya Bagi Kemuliaan Nama Tuhan Tetap Semangat Tetap Kuat Dan Teguh Menghadapi Hidup Ini Salam Salam Sehat Tuhan Memberkati Tuh M停 Hidup Mum Terima kasih.